Intro Dalam seri ke-591 ini didukung oleh para pemain Rio sebagai Panji Ketawang Renet sebagai Ayu Wandira Reza sebagai Tungga Dewi Eva sebagai Raja Dewi Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu Ivonaro sebagai Sakauni Dan Asli Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati Golek Kayuman Dana jatuh ke Istana Kaputren Putri Tribuana Tungga Dewi kelihatan tertarik pada golek mainan itu Dia memungut golek itu dari salah-salah tumbuhan berdu Sementara itu Ayu Wandira bertekad untuk mengambil golek kayunya Panji Ketawang berusaha untuk mencegah niat adiknya Kau gila Puca Sinti Kau mau mengambilnya Kau mau mengambil golek kayumu itu Kau berani memasuki Istana Kaputren Mengapa tidak berani? Bener-bener Sinti Ingat Ayu Ingat apa yang dipesankan Paman Kamandanu dan Bibisa Kauuni Kita tidak boleh berlaku sembarangan di Istana ini Aku tidak peduli Pokoknya aku harus mengambil golek kayuku Jangan Ayu Jangan lakukan itu Jangan Panji Ketawang berusaha menarik kaki adiknya Tapi Ayu Wandira mengibaskan kakinya Dan hampir saja Panji Ketawang terjatuh Setelah itu Ayu Wandira melompati dinding Istana Kaputren Kemudian merosot ke bawah Melalui batang-batang tanaman menjalar Siapa kau ini? Mengapa kau berani masuk Mari? Indah Tunggadewi Mungkin dialah pemilik golek kayu itu Lihatlah Pakaiannya juga kotor Sama dengan golek kayu itu Bener kau pemilik golek kayu ini? Bener Tuan Putri Golek kayu itu milikku Dan aku akan mengambilnya Maafkan Tuan Putri Maafkan Kalau aku telah mengganggu ketenangan Tuan Putri Apa yang kau lakukan di atas dinding Istana Kaputren ini? Mengapa golek kayu itu Sampai terjatuh kemari? Maafkan Tuan Putri Saya Saya Telah Telah berani mengintip Tuan Putri berdua Dari atas dinding Istana Kaputren Maafkan saya Tuan Putri Kau ini lancang sekali Tanjang dan berani sekali Apa kau tidak tahu Bahwa tidak seorang pun diperbolehkan Memasuki atau mengintip Istana Kaputren ini Kalau penjaga tahu Kau pasti akan ditangkap Dan dipenjarakan Ampun Tuan Putri Saya Saya tidak akan berani lagi melakukannya Saya turun ke Istana Kaputren ini Hanya Hanya untuk mengambil golek kayu saya Jadi Kau bermaksud mengambil golek kayu ini Benar Tuan Putri Bagaimana Kalau aku tidak memberikannya padamu Tidak Tidak memberikan bagaimana Maksud Tuan Putri Maksudku Aku ingin memiliki golek kayu ini Aku ingin mengambil golek kayu ini Ampun Tuan Putri Janganlah Tuan Putri mengambil golek kayu itu Saya Saya tidak mempunyai yang lain Saya hanya mempunyai sebuah golek kayu Ampun Tuan Putri Tolong berikanlah golek kayu itu kepada saya Berani sekali bocah perempuan itu Hai Siapa namamu Nama hamba Ayuandira Tuan Putri Hai Ayuandira Apa kau tidak tahu Bahwa yang sedang kau ajak bicara ini Adalah Dunda Tribuana Tunggadewi Dia adalah Putri Sang Prabu Kerta Raja Sajayawardana Dan dia Sekarang menginginkan golek kayumu Kau ini Harus memberikannya Ah maaf Tuan Putri Hamba terpaksa tidak dapat memberikan golek kayu itu Pulang aja Berani sekali kau berkata seperti itu Sudahlah Dinda Diawiat Biarlah aku yang menyelesaikan perkara ini Ayuandira Ah iya Tuan Putri Kalau kau nekat bermaksud mengambil golek kayu ini Kau harus dapat merebutnya dari tanganku Ah mengapa Mengapa harus merebut dari tangan Tuan Putri Itulah persaratanku Aku akan mengembalikan golek kayumu ini Asal kau dapat merebutnya dari tanganku Apakah kau sanggup melakukannya Ayuandira Ah Ampun Tuan Putri Kalau memang itu perseratannya Hamba akan melakukannya Dinda Tunggadewi Mengapa tidak panggil saja penjaga Biar bocah perempuan ini Ditangkap dan segera dibawa pergi Untuk apa kita melayaninya Jangan Dinda Diawiat Biarlah Aku ingin tahu Sampai sejauh mana Dia mempunyai keberanian Untuk mengambil golek kayu ini Minggirlah Dinda Diawiat Ayo ayo Andira Rebutlah golek kayumu ini Baik Tuan Putri Tuan Putri Ayu Wandira segera menerjang ke arah putri Tribuana Tunggadewi. Sang putri berkelit ringan. Maklumlah, sang putri juga sudah pernah pelajar ilmu kanuragan dari Sakawun. Dengan jurus-jurus dasar lengan seribu, sang putri berusaha untuk menghindari serangan Ayu Wandira. Sementara itu Ayu Wandira terus mendesak dengan jurus-jurus emban gendong momongan. Dua orang bocah perempuan itu pun segera bertarung dengan ketat. Tapi nampaknya Ayu Wandira akan dapat merebut kembali kolek kayunya. Putri Tribuana Tunggadewi mulai keteter. Melihat hal itu, adiknya Diyahwiat Sri Raja Dewi berlari-lari memanggil prajurit. Hai prajurit, prajurit, kemari cepat, kakak bocah perempuan itu. Ya, cepat, kemari prajurit ya, kakak bocah perempuan itu. Ada apa tuan putri? Lihatlah prajurit, ada seorang bocah perempuan berani memasuki istana kaputren. Oh, siapa dia tuan putri? Lancang sekali. Biarlah, hamba patahkan batang lehernya. Jangan prajurit, jangan bertindak sewenang-wenang. Tapi Yunda, bocah perempuan itu berani bertarung melawan Yunda. Itu sudah perbuatan yang sangat kelewat batas. Tidak Diyahwiat, sebab akulah yang menginginkan pertarungan ini. Bocah itu sama sekali tidak bersalah. Ayu Wandira, Ya, ya tuan putri. Lihatlah. Dalam sekejap, kami bisa berteriak memanggil penjaga. Dan dalam sekejap, mereka berdatangan. Kalau aku tidak kasihan melihat keadaanmu, aku dapat memerintah agar kau dijebloskan ke dalam penjara. Atau bahkan, kau bisa dicambuk 10 atau 20 kali. Itu sebagai hukuman atas kelancanganmu memasuki istana kaputren ini. Tapi, aku tidak akan melakukannya. Aku kasihan melihat keadaanmu, Ayu Wandira. Nampaknya, kau seorang bocah yang baik. Tapi bukan berarti, aku akan mengembalikan golek kayu ini kepadamu. Aku sudah mengatakan, bahwa aku ingin memiliki benda ini. Ah, eh, jangan tuan putri. Ah, janganlah tuan putri mengambil golek kayu itu. Berikanlah kepada hamba, tuan putri. Kembalikanlah golek kayu itu kepada hamba. Prajurit! Iya, tuan putri. Tangkap bocah perempuan itu. Dan bawa dia keluar dari istana kaputren ini. Tapi ingat, kau tidak boleh membuatnya cedera. Aku hanya menginginkan, agar bocah perempuan itu segera dibawa pergi. Nah, kerjakan. Ayo, monyet cilik. Ah, kau harus kuseret keluar. Tidak, aku tidak mau ditangkap. Kembalikan golek kayuku. Kembalikan golek kayuku. Jangan ambil golek kayuku. Tidak, lepaskan aku. Ayo, tuan putri. Lepaskan. Benar-benar kurang ajar bocah perempuan itu. Anak dari mana dia? Berani-beraninya dia memasuki istana kaputren. Aku sebenarnya sudah memaafkan kelakuannya itu. Dinda dia lihat. Sebenarnya, aku kasihan melihatnya. Tapi, ya, terus terang. Aku juga menginginkan golek kayu ini. Karena itu, aku terpaksa tidak mengembalikannya. Itu tidak menjadi soal, Yunda. Bagi kita, putra-putri sang Prabu bisa mengambil apa saja yang kita inginkan. Kukira, Yunda Tunggadewi tidak bersalah. Bukan begitu, Dinda. Sebenarnya, sekalipun kita adalah putra-putri raja, kita tidak boleh merampas milik orang lain. Tapi, sekali lagi, ya. Aku sebenarnya kagum melihat golek kayu yang satu ini. Seumur hidup, aku belum pernah melihat golek kayu seindah ini. Dinda dia lihat. Kau jangan bercerita kepada siapa-siapa. Kau diam saja. Jangan sampai Ibunda Pramesyuri dan Ibunda Raja Padmi tahu. Sekarang, ayolah. Kita tinggalkan tempat ini. Terima kasih telah menonton. Lepaskan aku. Lepaskan. Diam kok, anak selewet. Nanti kukupukul kepalamu. Kau kejam. Kau prajurit kejam. Lepaskan aku. Aku mau mengambil golek kayuku. Kau tidak boleh kembali ke istana kaputan. Apakah kau tidak tahu peraturan di lingkungan istana ini? Kau bisa dicambuk atau dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Aku tidak takut. Tuhan Putri itu jahat. Dia telah merampas golek kayuku. Ah, tutup mulutmu. Ayo, sekarang pergi dari sini. Awas. Jika kau berani lagi memanjat jideng itu, akan kukuntir patang lehermu. Eh, prajurit-prajurit sambong. Kalau saja paman-paman dulu tahu, kalian berdua pasti akan dipukul sampai mampus. Dua orang prajurit maja pahit itu terkejut begitu Ayu Wandira menyebut nama Arya Kamandanu. Mereka saling berpandangan sesaat lamanya. Kemudian mereka berbisik-bisik. Setelah itu mereka pun bergegas melangkah pergi. Sementara itu, Ayu Wandira pun terpaksa pergi. Dia berjalan perlahan-lahan mengitari dinding istana Kaputren. Ketika tiba di tikungan lorong, Panji ketawang muncul dan segera berlari-lari menghampirinya. Bagaimana, Ayu? Aduh, kau ini benar-benar anak bodoh. Bodoh sekali. Kau telah berani memasuki istana Kaputren. Iya, iya. Benar, kakang Panji. Aku telah memasuki istana Kaputren. Dan ternyata, tidak ada apa-apa di istana Kaputren. Kecuali dua orang putri yang sombong dan suka merampas milik orang lain. Sudahlah, sudah. Lalu, bagaimana dengan golek kayumu itu? Dia? Dia telah mengambilnya, kakang. Putri tak tahu diri. Putri tak tahu diri itu telah mengambil golek kayuku. Dia telah merampasnya dari tanganku. Golek kayu mandana. Golek kayu mandana. Sudahlah, Ayu. Kau harus merelakannya. Sebab, Wan Putri menginginkan benda itu. Kau terpaksa merelakannya, Ayu. Sekarang, Ayolah kita pulang. Dan ingat, kita jangan berkata apapun juga mengenai peristiwa ini kepada Paman Kaman Danu ataupun kepada Bibi Sakawuni. Sebab, kalau kita sampai menceritakan perihal golek kayu itu, kita layangkan kena marah. Sebab kita telah melanggar pesan-pesan mereka. Sudahlah, Ayo, kita pulang sekarang. hari itu, Ayuan Dira kelihatan sangat murung. Dia tidak keluar lagi dari ruangan biliknya. Kadangkala air matanya kembali mengalir dengan deras. Dia benar-benar merasa kehilangan. Ada sesuatu yang sangat berharga, yang selama ini selalu berada dalam dekapannya, yang selama ini selalu menghibur kesedihannya, berusaha membesarkan api semangatnya, memberinya kekuatan dan pegangan, tiba-tiba lenyap bagaikan disapu angin. Panji ketawang berusaha mempujuk, agar Ayuan Dira melupakan golek kayu mandana. Tapi bocah perempuan itu tetap saja bersedih hati. Malam harinya, Sakawuni dan Arya Kamandanu menghampiri mereka di ruangan biliknya. Ada apa dengan adikmu, Panji? Sejak tadi, kulihat adikmu murung terus. Ada apa sebenarnya? Apakah kalian bertengkar lagi? Tidak, Bi. Kami tidak bertengkar. Kami tidak apa-apa kok. Kalau tidak ada apa-apa, tidak mungkin adikmu terus-menerus murung seperti itu. Lihatlah. Matanya bengkak, matanya merah. Sepertinya dia baru saja menangis. Ada apa sebenarnya? Coba katakan saja. Iya. Lebih baik kalian terus terang. Kalau misalnya ada kesulitan, kami akan membantu. Ayo, coba ceritakan, Panji. Apa yang sebenarnya yang dialami Ayuandira adikmu ini? Akhirnya, Panji Ketawang terpaksa menceritakan apa yang mereka alami ketika mengintip Istana Kaputren. Bahwa golek kayuman dana milik Ayuandira jatuh ke Istana Kaputren. Dan bahwa adiknya itu telah berani memasuki Istana Kaputren. Dan bahkan sempat berkelahi dengan Tuan Putri Tribuana Tunggadewi. Oh, Sang Hyang Widi. Ada-ada saja peristiwa di rumah ini. Sekarang justru timbul peristiwa yang bisa menjadi gawat. Aku harus segera menghadap Putri Tribuana. Aku harus segera menghadap Gusti Permaisuri. Persoalan ini harus dicernihkan. Tidak usah buru-buru, Kakang. Yang perlu kita tangani sekarang ialah Ayu. Ayu, Mengapa kau melakukannya, nak? Mengapa kau tidak mengindahkan pesan Paman atau Bibi Buni? Paman dan Bibi sudah berpesan apa padamu? Soalnya, soalnya, golek kayu ku jatuh ke Istana Kaputren. Dan Kakang Panji tidak mau menolong aku. Jadi, aku terpaksa mengambilnya sendiri. Waktu ku ambil, Sang Putri tidak boleh. Sang Putri malah menyuruhku agar segera bisa merebut golek kayu itu. Lalu, aku berusaha merebutnya. Sekarang di mana golek kayu itu? Ah, diambil Tuan Putri, Paman. Itulah, Paman. Saya sudah berkali-kali memperingatkan agar dia jangan terlalu mengagumi golek kayu itu. Ah, sekarang, begini jadinya. Sudah, sudahlah. Relakan saja golek kayu itu diambil Tuan Putri, Ayu. Nanti akan Bibi belikan yang baru, yang lebih bagus, dan lebih indah. Tidak, B. aku tidak mau golek kayu yang lain. Aku mau golek kayu mandana. Eh, Ayu. Tapi kau harus tahu, Sang Putri menginginkan benda itu, dan kita harus memberikannya. Kita harus merelakannya. Mengapa harus merelakannya, Bi? Dia tidak boleh begitu. Dia tidak boleh menginginkan barang milik orang lain. Begitulah nasihat yang pernah aku dengar dari Nenek Raga Runting. Barang siapa menginginkan barang orang lain, itu namanya berdosa. Apa ini salah? Apakah Ayu salah? Ayu hanya ingin mengambil kembali golek kayu mandana, milik Ayu sendiri. Kedir, Sakawuni dan Arya Kamandanu menjadi bingung melihat sikap Ayuandira yang keras hati. Namun begitu mereka terus berusaha membujuknya dan menghiburnya. Sakawuni dan Arya Kamandanu menjadi bingung. Dia baru menyadari bahwa ternyata Ayuandira mempunyai watak yang sangat keras. Keras dan berani, pantang menyerah. Diam-diam sebenarnya mereka bangga melihat sikap pocah perempuan itu. Aryu harus tahu, Aryu harus merelakan golek kayu itu sebab sang putri menginginkannya. Kalau begitu, sang putri mempunyai watak yang tidak baik. Dia telah menginginkan barang orang lain dan itu rusa besar. Menurut Nenek Raga Runting, kita tidak boleh menginginkan atau menampas barang mirip orang lain. Apakah Nenek Raga Runting salah? Tidak, Ayu. Ayu tidak salah. Nenek Raga Runting juga tidak salah. Ayu benar. Nenek Raga Runting juga benar. Tapi ingat, apa yang benar, apa yang kita anggap benar, belum tentu cocok untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sekarang ini, soal golek kayu itu. Sang putri menginginkan golek kayu itu. Dan kau mempertahankannya. Kau benar. Sang putri lah yang salah. Tapi ingat, Ayu. Kita di Istana Majapahit ini hanyalah para abdi. Kita semua mengabdi kepada Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dengan demikian, kita juga mengabdi kepada putra-putri beliau. Kepada keluarga beliau. Kita harus menghormati mereka. Kita harus dapat menyenangkan hati mereka. Mengapa harus begitu, Pak Man? Karena itu tadi, Ayu. Kita hanyalah para abdi. Sedangkan mereka adalah keluarga raja. Kepentingan mereka harus dinomor satukan. Jangankan hanya golek kayu. Sedangkan nyawa kita sendiri pun, Kalau mereka minta, harus kita berikan. Karena itu, Ayu. Bibi mohon Ayu bisa mengerti. Relakan saja golek kayu itu. Nanti akan bimbelikan. Yang baru. Yang lebih bagus dan lebih indah. Tidak, Bibi Uni. Aku tidak mau. Aku tidak mau golek kayu yang lain. Aku hanya mau golek krimandana. Bocah ini memang susah, Bi. Keras kepalanya bukan Mai. Sudahlah, Uni. Biarkan dia tenang dulu. Baiklah. Sekarang, Ayu tidur saja, ya. Ayo. Ayu tidur bersama kakak Panji. Hari sudah malam. Bagaimana kakak? Ya, bagaimana? Kita jadi serba susah. Tapi, ku kira Ayu tidak bersalah. Dia masih baru di sini. Lagipula dia masih terlalu kecil. Anak kecil seumur Ayu tentu saja masih susah untuk diberi pengertian-pengertian. Kita bisa dituduh tidak mampu mendidik anak. Atau memang benarkah demikian. Kita tidak mampu mendidik keponakan-keponakan kita. Ya, mungkin saja begitu. Itu, kita sendiri terlalu sibuk. Sedangkan anak seusia Ayu ataupun Panji sangat membutuhkan perhatian ataupun bimbingan. Mereka tidak bisa dilepaskan begitu saja. Memang agak repot juga. Di Istana Majapahit ini kita bekerja. Banyak sekali tugas ataupun tanggung jawab yang harus kita pikul. Sebenarnya kasihan sekali nasib anak-anak seperti Ayu ataupun Panji. Seharusnya mereka masih tinggal bersama orang tuanya. Kitalah sekarang yang harus menjadi orang tua mereka, kakang. Kita tidak bisa memungkiri kenyataan ini. Sebab, kalau kita tidak mau turun tangan, kita masih setengah-setengah menerima mereka. Apa jadinya masa depan mereka nanti? Kita yang lebih dulu harus menyadari persoalan ini, kakang. Kalau kita kasihan nasib keponakan-keponakan kita, maka kita harus mengambil alih peranan orang tua mereka. Sepenuhnya, kakang. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ada apa, Panji? Ayu menangis terus, Paman. Dia tidak bisa tidur kalau tidak mendekap golek kayunya. Katanya, dia tidak kerasan tinggal di Majapahit. Dia ingin kembali pada Nini Raga Runting. Ya, kasihan bocah itu. Ya, coba kau bujuk sekali lagi, Panji. Kasian adikmu itu. Dia tidak mau, Bi. Dia masih menangisi golek kayunya itu. Dia mengatakan, Tuhan Putri jahat. Cobalah sekali lagi. Bujuklah adikmu. Kau harus bisa menghibur hatinya. Sekarang ini dia sedang kehilangan. Sebab golek kayu itu, sekalipun sederhana, sangat berarti baginya, Panji. Ayo, cobalah. Bujuklah adikmu sekali lagi. Suruhlah dia tidur. Ini sudah sangat malam. Iya, Bi. Memang aneh sekali bocah itu. Dia sama sekali tidak mau golek kayu yang lain. Dia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari golek kayu pemberian Nini Raga Runting. Itu karena dia sangat menyayangi Nini Raga Runting. Sangat menghargai dan menghormati wanita pendekar tua itu. Dan mungkin Nini Raga Runting juga sangat menyayangi Ayo. Kukira juga begitu. Wah. Kalau dia benar-benar ngambak, tidak mau golek kayu yang lain, bagaimana kakak? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Aku juga heran, Runi. Golek kayu itu kelihatan sangat sederhana. Tapi mengapa Tuan Putri Tibuana Tunggadewi juga menyukainya? Jawabannya mungkin ialah karena Tuan Putri sebenarnya juga menyukai kesederhanaan. Mungkin saja dia sangat terkesan melihat kesederhanaan yang hidup, yang dipancarkan oleh golek kayu mandana itu. Sebagai Putri seorang Raja, dia tentu mempunyai banyak sekali ragam golek kayu ataupun mainan-mainan yang lain. Tapi mungkin, tak ada di antara mereka yang dapat menyentuh hati beliau selain golek kayu mandana, kakak. Aku sendiri jadi bingung. Kalau Ayu Wandira benar-benar tidak mau diganti dengan golek kayu yang lain, kukira anak itu akan terus-menerus mengambak. Dan kalau dia tidak mau makan, dia tidak mau tidur sepanjang malam, dia bisa jatuh sakit. Begini saja, kakak. Besok pagi, aku akan mencoba menghadap Gusti Permaisuri. Untuk apa? Ya, untuk membicarakan masalah ini. Apa kau yakin Gusti Permaisuri bisa memecahkan masalah ini? Gusti Permaisuri sangat berpengaruh di Istana Kaputren. Mungkin saja beliau dapat memberikan jalan keluarnya, kakak. уса tepun-marentı, kebosfordan yang sama di lacun, kakak-kebtis maanya akan memper міc Jamiegat, kebosfordan yang tahu, dan lainnya akan membaca selama saya. ب сумami yang merupakan signingan sisi dan akaunan, timeless politik. Kalau tidak, sampai 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 sisi yang anda, üzere. Pagi harinya Saka Wuni membawa Ayu Wandira ke Istana Kaputren. Ayu Wandira masih nampak murung dan sedih. Wajahnya terus menerus cemberut. Dua orang dayang-dayang menyambut mereka di depan pintu regol Istana Kaputren. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, Putri Tribuana muncul dari ruangan dalam dan langsung menemui mereka. Oh, rupanya kau Nini Saka Wuni. Ada apa Nini? Ah, ampun Gusti Permaisuri. Hamba mohon ampun kalau sekiranya kehadiran hamba ini mengganggu ketenangan Gusti Permaisuri. Ah, tidak Nini. Aku sama sekali tidak merasa terganggu. Oh ya, siapa bocah perempuan itu? Dia adalah keponakan hamba Gusti Permaisuri. Hmm, kalau tidak salah, kau juga mempunyai seorang keponakan laki-laki. Ampun Gusti Permaisuri. Dia adalah juga keponakan hamba. Namanya Panji Ketawang. Sedangkan Ayu Wandira ini adalah adik Panji Ketawang. Oh, begitu. Lalu, ada persoalan apa Nini Saka Wuni? Sepertinya kok penting sekali? Saka Wuni kemudian menceritakan perihal kolek kayu mandana. Di samping itu dia juga minta maaf atas kelancangan Ayu Wandira. Karena telah berani memasuki istana Kaputren. Putri Tribuana mendengarkan dengan penuh seksama apa yang dituturkan oleh Saka Wuni. Demikianlah Gusti Permaisuri. Keponakan hamba ini memang aneh. Dia sama sekali tidak bisa terlepas dari kolek kayunya. Padahal, golek kayu itu tidak begitu bagus. Bentuknya juga sangat sederhana. Yang mengatakan, golek kayu itu tidak bagus kan? Kamu Saka Wuni. Sedangkan, bagi keponakanmu itu, mungkin golek kayu itu merupakan benda yang paling bagus di dunia ini. Anak kecil mempunyai penglihatan yang lain. Mempunyai selera yang lain dibandingkan orang-orang dewasa. Ah, ampun Gusti Permaisuri. Memang demikian rupanya yang sebenarnya. Sekarang ini, hamba bingung. Ayu Wandira sama sekali tidak bisa tidur. Dia juga tidak bernafsu untuk makan ataupun minum. Dia selalu murung dan bersedih karena kehilangan golek kayunya. Tentu saja kau harus mencarikan ganti golek kayu yang lain. Nini. Hamba sudah berusaha membujuknya Gusti Permaisuri. Tapi nampaknya, dia tetap berkeras hati memiliki golek kayu mandana itu. Ya, ya. Coba. Aku akan bertanya sebentar kepada keponakanmu itu. Sini dulu. Sini mendekat sini. Ayo. Ayo. Mendekatlah. Gusti Permaisuri ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Dan kau harus menjawab dengan sopan dan baik, ya? Ya, Bibi Unni. Ada apa, Gusti Permaisuri? Wah. Keponakanmu ini rupanya termasuk seorang yang cukup berani. Dan nampaknya, pocah ini cukup cerdas, Bibi. Ah. Dia sama sekali belum mengenal tata cara ataupun sopan santun, Gusti Permaisuri. Ampun. Kalau sekiranya keponakan hamba menjawab kurang baik. Ayo. Apa benar kau mempunyai sebuah golek kayu untuk mainan? Ah. Benar, Gusti Permaisuri. Tapi, golek kayu hamba sekarang diambil oleh selam putri Tribuana Tunggadewi. Hmm. Kau tentu merasa sangat kehilangan, ya? Bagaimana? Kalau misalnya ku ganti saja dengan golek kayu yang lain? Tidak, Gusti Permaisuri. Hamba tidak mau golek kayu yang lain. Hmm. Apa golek kayu yang lain kurang bagus? Entahlah, Gusti Permaisuri. Hamba tidak tahu tentang golek kayu yang lain. Hamba hanya tahu golek kayu mandana. Hamba tidak pernah bermain-main dengan golek kayu yang lain. Aku mempunyai banyak sekali boneka-boneka kayu. Ah. Dibimbang. Coba kemari sebentar, Di. Coba ku ambilkan golek kayu yang bagus-bagus yang ada di ruangan mainan. Ambil saja beberapa yang bagus. Bibi Emban, seorang wanita setengah tua, menyembah lebih dulu sebelum melangkah pergi. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi dengan membawa empat buah golek kayu. Golek kayu itu memang sangat indah. Pukirannya juga indah. Demikian pula pakaiannya cukup indah. Nah, Ayu. Lihatlah. Ini ada empat golek kayu. Kau bisa mengambil semuanya. Kau tidak perlu memilih. Tapi, kau bisa mengambil semua golek kayu ini. Lihatlah. Apakah golek kayu ini masih kurang bagus? Ayo, Ndu. Ambil. Ambil. Dan bawa pulang semuanya. Ayo. Lihatlah. Aduh. Bagus sekali golek kayu ini. Ayo. Ambil. Gusti Permaisuri telah berkenan memberikan semuanya kepadamu. Ambillah, Ayo. Ayo, jangan malu-malu. Tidak, Bibi Uni. Aku tidak mau. Aku tidak senang golek kayu seperti itu. Aku. Aku hanya mau golek kayu mandana. Ampun, Gusti Permaisuri. Dia memang anak yang keras hati. Sudah berkali-kali hamba memujuknya. Tapi dia tetap tidak mau golek kayu yang lain. Dia hanya mau golek kayu mandana kepunyaannya sendiri. Hmm, kalau begitu, bagaimana kalau aku memberimu perhiasan yang bagus-bagus? Aku akan mengganti golek kayu-mu dengan kalung yang bagus, cincin, ataupun gelang. Kau mau menerimanya? Tidak, Gusti Permaisuri. Hamba tidak mau perhiasan-perhiasan. Hamba hanya mau golek kayu mandana. Putri Tribuana dan Sakawuni, dengan dibantu beberapa orang dayang-dayang, terus berusaha membujuk Ayu Wandira. Tapi Ayu Wandira tetap bertahan pada golek kayunya. Akhirnya Putri Tribuana menyerah. Tapi beliau nampaknya bisa memahami keadaan pocah perempuan itu. Ayu, Ayu tidak boleh nakal ya. Lihatlah, Gusti Permaisuri telah berkenan mengganti golek kayu-mu dengan golek kayu yang lain. Yang lebih bagus dan lebih banyak. Ini, lihatlah. Semuanya ada empat. Semuanya bagus-bagus. Ayo, terimalah. Sudahlah, Nini Sakawuni. Kita memang tidak mungkin membujuk anak itu. Kasihan keponakanmu itu. Rupanya, dia memang tidak bisa terlepas dari golek kayu miliknya itu. Ah, baiklah. Kita harus membantu keponakanmu itu. Dia tidak boleh menderita karena kehilangan benda yang sangat dicintainya. Dibiembang? Ya, Gusti Permaisuri. Tolong panggilkan Putri Tribuana Tunggadewi kemari. Ya, Gusti Permaisuri. Ah, tunggu dulu, Dibiembang. Jangan lupa, kau suruh Tribuana Tunggadewi membawa golek kayu mandana milik Ayuwandira. Ya, Gusti Permaisuri. Sementara itu, Putri Tribuana sedang mengagumi golek kayu mandana di ruangan biliknya. Tak bosan-bosannya dia memandangi golek kayu buatan Nini Raga Runting itu. Dan tak jemu-jemunya dia memperlihatkannya kepada adiknya, Diyahwiat Sri Raja Dewi. Mereka berdua kemudian terlibat dalam pembicaraan mengenai golek kayu mandana itu. Tanpa diganti pun, golek kayu itu sudah cukup bagus. Kukira, golek kayu itu terlalu sederhana, Yunda. Kita mempunyai golek kayu yang jauh lebih bagus. Buatannya jauh lebih halus. Dan wajahnya jauh lebih cantik. Tapi lain, Yunda. Coba perhatikan baik-baik. Golek kayu ini seperti bernyawa. Dia seperti bukan bareng mati. Melainkan mempunyai jiwa. Coba, Yunda. Perhatikan. Matanya hidup. Mulutnya juga hidup. Semuanya tampak hidup. Aku tidak senang golek kayu seperti itu. Tampaknya menyeramkan, Yunda. Jangan-jangan golek kayu itu buatan seorang wanita tukang sihir. Ah, kok ini ada jasa aja? Sudahlah. Kalau kau tidak senang, tidak apa. Tapi aku sangat menyukai golek kayu ini. Lihatlah, Yunda. Ada seorang bibi embang menuju kemari. Putri Tribuana Tunggal Dewi segera menoleh ke halaman. Dan seorang embang berjalan bergegas menghampiri mereka.